Atau jangan-jangan Kamu sengaja Mau cari-cari masalah Untuk nutupin hubungan kamu dengan Alisa Sandra Soal kejadian tadi siang Aku minta maaf ya Aku sempat marahin kamu sama Amel Ya gak apa-apa pak Kan saya yang ceroboh Wajar kalau Bapak marah Karena saya udah bikin malu Obrolan saya sama Amel malah jadi satu restoran yang denger Ya malu sih udah pasti Tapi paling enggak Aku jadi tahu isi hati kamu yang sebenarnya Sebelumnya kan Aku kira kamu emang beneran ingin putus dari aku Kita gak usah bahas itu ya Tadi itu Saya sama Amel tuh lagi main-main aja kita gak serius Jadi Bapak gak usah baper ya Dari dulu kan Aku emang udah baper sama kamu Sandra Eh ini apa lagi sih? Aku masih cinta sama kamu Jadi kamu gak perlu malu kalau kamu memang masih juga cinta sama aku Aku ingin memperbaiki hubungan kita Dan melanjutkan rencana indah kita yang tertunda Kamu mau kan? Ya Tuhan Bener gak sih yang diomongin Rama Dia masih cinta sama aku dan mau ngelanjutin rencana yang indah Rencana pernikahan Tapi kayaknya Rencana indah itu hanya tinggal kenal Karena saya gak bisa ngelanjutin hubungan kita Karena saya gak bisa ngelanjutin hubungan kita Sandra Kenapa enggak? Kamu tahu jawabannya Barani Sandra Soal Mba Rani kita lupain ya Yang penting adalah hubungan kita berdua Kita mulai lagi semuanya dari awal Seolah-olah gak ada Mba Rani Supaya kita gak berantem lagi Gak semudah itu Pak Rani Karena kamu tahu kan Kalau Rani itu adalah kakak ipar aku Ya justru karena dia adalah kakak ipar kamu Dan Sandra Please Aku pasti akan jelasin semuanya Tapi yang pasti Aku gak mau kita berantem lagi Oke Sebelum bobo Sayang kita berdoa dulu yuk Sebelum bobo Sebentar mah Kok sebentar Aku tuh kesel banget sama Papa Masa Papa tadi pagi bohongin kita Terus gak jadi pergi lagi Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam Pak Sayang Papa minta maaf soal pagi tadi Papa gak bisa menunaikan janji Papa Maaf sekali Ma Katan Mau bobo duluan ya Mantap banget Ya ma I love you banyak-banyak I love you banyak-banyak juga ma Sampai berhari-hari kamu diemin aku seperti ini terus Kalau memang ada masalah Ngomong Ada apa? Kamu introspek saya sendiri Harusnya kamu tau Kenapa sikap aku kayak gitu Aku baru aja pulang kerja Kondisi gue masih capek banget Aku udah gak bisa mikir hal-halin seperti ini Apalagi aku harus menebak apa yang ada di dalam kepala dan hati kamu Jadi kenapa sih? Gak ngomong aja langsung Ada masalah apa? Jangan siksa aku seperti ini Atau jangan-jangan Kamu sengaja Mau cari-cari masalah Untuk nutupin hubungan kamu dan Alessa Kamu jangan paling pintar ya? Pura-pura Plain fit Selalu melempak kesalahan kamu sama orang lain Ya kalau memang kamu gak ada hubungan sama Alessa Kamu gak perlu marah Kamu tinggal ngomong aja kan? Gak usah kamu umpetin Siapa yang umpetin Alessa? Kamu itu emang Kamu itu emang selalu lebih percaya sama omongan adik kamu dibanding sama istri kamu sendiri Ya kalau aku percaya sama Sandra Itu semua udah jelas lah Kami itu sedara Dan dari dulu kami itu merasa hal yang sama Kalau salah satu dari kami itu disakitin Yang lain juga merasa tersakiti Kalau satu dibohongin Satu juga merasakan hal yang sama Kami sedara Dia itu saudara kandung aku satu-satunya Maaf ya kalau aku bicara kasar sekarang Kita ini bisa aja bercerai Tapi aku gak mungkin berpisah dari Sandra Kenapa kamu gak nikahin aja? Kenapa kamu gak nikahin aja? Sana nikahin dan nikahin Dan gak bunuh kamu! Bungu! Bungu aku! Kau gak bunuh aku! Kau gak bunuh aku akan ditabat! Tabat! Aku udah gak ngerti lagi bagaimana caranya bicara sama kamu Supaya kamu puas Aku pergi aja dari rumah ini Tuh kan Papa sama mama berantem lagi Kenapa sih? Papa sama mama selalu ribut Mama sama papa gak sayang sama Nathan 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 Buka pintunya Ayo sayang Ayo sayang Ayo sayang buka dulu pintunya Gak mau Papa gak sayang sama aku Mama gak sayang sama aku Cuma Kak Alisa yang sayang sama aku Tapi Kak Alisa juga udah pergi ninggalin aku Sayang Papa itu selalu sayang sama Nathan Ya buka pintunya Gak mau Aku mau pergi dari sini Ini Loh Loh Kau malah mau pergi Papa kan gak kemana-mana Papa tetep di rumah ini Papa mau temenin Nathan Bobo sama Nathan Ayo buka pintunya sayang ya Gak Gak mau Sayang buka Nah Kalau Nathan gak mau buka pintunya gak apa-apa Tapi tolong Nathan jangan Jangan terlalu bersedih Jangan nangis Nathan harus selalu jaga kesehatan Nathan Papa gak mau Kalau Nathan itu sakit-sakitan Sayang Papa bobo di luar kamar Nathan ya Bobo di kursi sini Jadi kalau Nathan nanti ada perlu apa-apa Bangunin Papa aja Ya sayang ya Papa Eh sayang Kenapa? Eh mau mau nangis ya Maafin aku ya Pa Aku udah nakal dan bikin Papa jadi nangis Enggak Enggak apa-apa sayang Enggak apa-apa Yang penting Nathan jaga kesehatan ya Jangan nangis-nangis Jangan kayak begitu lagi Iya Pa Papa mandi dulu ya Nanti kita bobo Ya peluk-peluk Tanti-si 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 Terima kasih.